Puja puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dengan masih adanya rahmat dan karunia Allah Dengan ada ma'una Ma'lafirah Yang selalu Allah ta'ala berikan kepada hamba-hamba Yang Allah ta'ala pilih Semasa itu hamba berada di dunia Maka mudahlah segala urusan Bagi hamba yang disayangi Allah Untuk terus menerus Allah ta'ala berikan kemudahan Allah ta'ala berikan kekuatan Tak semua insan mendapati kemuliaan Mendapati ilmu agama Tetapi hanya manusia-manusia yang terpilihlah Orang itulah yang senantiasa diberikan Kemudahan waktu oleh Allah Diberanikan diri mereka oleh Allah Untuk mengambil keputusan yang terbaik Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW Manusia-manusia yang Allah ta'ala pilihkan Allah ta'ala kategorikan Dia itu orang yang baik Artinya baik di dunia Nyakni Mulianya Pada hari kiamat Tanda dan alamat orang-orang Yang Allah ta'ala pilihkan selalu dalam kebajikan Yang Allah ta'ala calonkan Itu hamba akan berada di dalam syurganya Allah Yang dihiasi dengan bermacam-macam nyaman Hamba itu sekarang ada di dunia Siapa manusia itu Boleh jadi kita Boleh jadi ada orang lain Yang Allah ta'ala bersiapkan Untuk mendiami pulau hidaman Nyakni syurga Tetapi Baginda Rasulullah setelah menjelaskan Di saat para sahabat Menanyakan pada diri Rasulillah Ya Rasul Siapa calon manusia yang akan berada dalam syurga Siapa sebenarnya manusia yang selalu diberikan kebajikan oleh Allah selama di dunia Nabi menjawab Orang yang baik itu Orang itu selalu saja setia dengan ilmu agama Adakah orang yang setia itu termasuk kita yang dibicarakan oleh Rasulullah Terserah Kita pribadi Dan kita selaku orang tua Insya Allah akan bisa menjawab Adakah kita termasuk manusia yang dicalonkan Akan berada dalam syurga Ataupun sebaliknya Karena Orang-orang yang hadir nanti di hari kiamat kelab Adalah manusia Yang pernah hadir ke dunia Siapa orang yang akan disidangkan Allah Manusia manakah yang akan dimahkamahkan pada persidangan Allah Jawabannya siapa saja manusia yang pernah hadir ke dunia Setelah selesai persidangan Di sana yang ada cuma dua tempat Mau tidak mau kita mesti berada pada salah satu daripada dua tempat Kalau tidak syurga dipastikan neraka Siapa manusia yang akan tinggal di syurga Manusia yang pernah hadir ke dunia Siapakah manusia yang akan mendiami neraka Manusia itu juga sekarang berada di dunia Artinya kita ini berhak memilih Siapa yang akan disidangkan pada hari kiamat Kita lah sekarang Yang sedang berada di dunia ini Silahkan memilih antara syurga dan neraka Syurga itu ada pada kita Neraka juga demikian Tergantung sekarang Mulai detik ini kita memilih yang mana Pilih syurga Ataupun pilih neraka Kalau seandainya kita mengatakan Kita mau menjawab Insya Allah Saya akan pilih syurga Kalau kita mau memilih syurga Allah Ta'ala tidak melarang Bahkan Allah mengajak hamba-hambanya Untuk berada dalam syurga Kalau kita bertanya bagaimana caranya Aku memilih syurga Bagaimana caranya Maka cara cuma satu Itulah yang telah disampaikan Dan oleh Rasulullah Inilah mungkin Permasalahan Ataupun pengajian kita pada malam hari ini Kita sesuaikan keadaan dan tempat Menyambut kelahiran baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang tema pada malam hari ini Kita selaku umat Muhammad Kita mau memilih syurga Ataupun neraka Dengan kehadiran baginda Muhammad Dengan kelahiran baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan kudrah iradah Allah Kita sekarang tahu Rupanya selain daripada dunia Yang Allah Ta'ala ciptakan Ada namanya alam akhirat Ada namanya alam baratah Ada namanya alam syurga Ada namanya alam neraka Kalau kita memilih syurga Nabi menjawab Bagaimana caranya Ya Rasulullah Saya ingin memilih syurga Dengan kehadiran Rasulullah Akhirnya nampaklah jalan Bagaimana menuju dalam syurga Jawaban yang dikasih Nabi Muhammad Yang dijawab oleh beliau Yang dijawab oleh baginda Rasulullah Jalan menuju dalam syurga Adalah ilmu agama Wataibu ilanar al-jahlu Kalau kalian memilih neraka Biarkan diri kalian Dan keluarga kalian Terus berada dalam kebodohan Sedangkan perintah Allah Ku'abusakum wahlikum nara Jangan biarkan dirimu Jaga dirimu dan keluargamu Jangan sampai berurusan dengan neraka Bagaimana caranya Bagaimana caranya untuk melepaskan diri Daripada neraka Jangan lakukan dosa Bagaimana caranya Saya tidak melakukan dosa Kalau itu pertanyaannya Jawabannya banyak Di antara lain Kalau kita tidak mau berurusan dengan dosa Lakukan sholat lima waktu Apa urusannya sholat lima waktu dengan neraka Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar Fahsyai wal mungkar Namanya Kalau kita jelaskan Kalau kita singkatkan Kalau ingin kita menjelaskan lebih singkat Fahsyai wal mungkar itu adalah dosa kecil Ataupun dosa besar Kalau kita ingin lepas daripada dosa Nabi menjawab Al-Jahlu Rasul Khabisa Kenapa manusia itu Mau melakukan kesalahan Kenapa manusia itu Mau berbuat dosa kecil dan besar Padahal jelas itu Bermaksiat kepada Allah Jawabannya Al-Jahlu Rasul Khabisa Karena kebodohanlah Akhirnya manusia itu Berada dalam dosa Saat Khabisat Nanda pulit malamnya kasih Nyang kajinlah karena ketimpulan tapi gak bayang-bayang jadi gak bayang-bayang gak nampak ketimpulan ini ada yang gak kenal taduku insyaallah ada harapan tamang dalam surga hanapayah tak pegah panjang li baga nadayah menyentikadi dan yang pegah atas hati yang pegah barang kaput tak pegah barang kapat menyentikadi roh lungjak pegah atayahana sesuai dengan pamplet dayah yang salah lo utara nampak letek darul muda alimin rumuh aja beret berarti hanya pegah-pegah pulain yang bayah pegah beret rumuh beret arti jih tunggu berang kaput dan pegah beretnya naik 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 man aradat dunya fahuwabil ini waman aradal akhirat waman aradal akhirat fahuwabil ilmi minta dunya minta akhirat nabi pegah benar ilmanya 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 yang pegah dari nabi pudra yang ilmanya yang pegah dari nabi kan biologi kan fizika kan ibek lebih-lebih bahasa Inggris nabi kepegah bahasa Arab apapun yang kita jalani sekarang kalau ada nilai keselamatan dunia walakhirat silahkan maka bakmalamnya pertemuan kita dalam wakti yang sangat singkat alangkah salah besar menyelung neundang liurum ron neyak preh kamu dalam wujud neyak duk dalam keadaan selalu dan selalu dari bunuh jaduro bertanya dalam penantian dalam pertanyaan menyelung dunia pegah yang hana manfaat artinya dunia pegah haba yang hana urusan dengan urusan akhirat berarti lun pergi anak dan yang jelas lun lebih rayu tanggung jawab saya ini lebih besar tanggung jawab dibandingkan dengan ibu dan bapak sekalian tanggung jawab dengan tahu tanggung jawab dengan Allah karena lun yang berat setiap kalimat yang saya ucapkan tentu saja malaikat akan mencatat lun dan ada yang dengar lun catat tetapi lun malamnya untuk malamnya lun lebih rayu tanggung jawab dan lun tinggal bapak kiamat maka lun ucapkan kepada kedai nyombang bandung pribadi ilum dan hurun beron sebagaimana mengucapkan oleh abis sa'id al-khodri salah seorang terhadap sahabat rasulillah beliau selalu berucap bisa berhadapan dengan para orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama selamat selamat datang selamat datang wahai ayah dan bunda selamat datang wahai para hamba Allah datang kemana yun jakken malam lun ucapkan kepada diri lun dan gurun ron selamat datang kita datang pada malam hari ini karena ada satu urusan yang sangat penting bagi kita selaku umat Muhammad benerah yang penting kita hadir kesini pada malam hari ini ke tempat yang sangat mulia ini hanya karena ada satu masalah yang dikatakan dengan wasiat rasulullah ubud beron menajak malam menajak 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 tempat menajak dikatakan putrat yang butui menajak malam karena dron orang yang beriman dengan Allah orang yang beriman dengan rasulullah maka kita hadir pada malam hari ini paksakan jiwa ngapain kamu datang ke situ saya ingin menyampaikan saya ingin mendengarkan saya ingin mengambil hikmah di atas wasiat wasiat yang telah disampaikan oleh rasulullah acara 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 maulid adalah cara menyampaikan wasiat rasulullah terima dikatakan orang islam Yang ketika dia tidak mendawa Ketanya masyarakat-sabit manusia Yang rela Ketanya masyarakat Orang Islam itu mendawa Sabit-sabit Islam Yang rela Islam Awak yang pakar mendawa Dengan orang Islam yang budoy Jika orang rela Islam Nampung kamu api ya Nampung kamu Jadi kita lupa Terang-terangkan Ujian Jadi Jadinya Iluh pribadi Bik Kaduk luja Kena padron Nya Naya Nampung Masa Jaya Nah Nah Jadi Nyo Nampung Masa Jaya Menunjuk Di Bipulau Bipulau Nah Ayok Kata 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ketiga minggu, bahkan Ketiga minggu, bahkan Ketiga minggu, malam Jadi, berapa-apa, ketiga minggu Berdiri rumah sedikit Malam, malam Melunca, jika izin dia Tidak boleh melunca, pacaran, Tidak boleh melunca Beban Aikah biasa Ini dengan mama, ini Ini orang-orang Bagaimana jadi, benar-benar Mungkin perlu Pertimbangan Masalah dengan mak lo Mak lo masalah Tapi yang berat masalah Lung sakit Jadi, tidak boleh Lung masalah di rolo Lung putih Yang kedua Lung putih Lung sakit Ini yang menyebabkan Kitab Jadi, berklam Lung tes Lung tes Lung tes Lung tes Maka, ini Pak malamnya Sebagaimana yang Begali protokol Nelaki Wadibah lo Untuk lo Bicarakan Yang pertama Tentang perjuangan Rasulullah Kehadiran Rasulullah Kelahiran Rasulullah Tentang perjuangan Nabi Kelahiran Nabi Perjuangan Rasulullah Dan masalah Masalah yang lain Maka, Alhamdulillah Nibamalam Lung Mengucapkan Banyak terima kasih Talam ta'adim Kepada Abi selaku Pimpinan Dan keluarga Dan segenap Para dewan guru Para pimpinan Masyarakat Teguh Teguh Ketua Ketua Kampung Teguh Ketua Menadhak Tuhabit Tuhalepat Teguh Teguh Masyarakat Para pemuda Dan segenap Para gurih-gurih Para alim Ulama Para pimpinan Dayah Pimpinan Balai Pengajian Yang berhadir Pemalamnya Dan semua Para hadirin Kau muslimin Para ayah Bunda Para tamu Undangan Yang telah Berhadir Pemalamnya Istimewa Kepada mandu Para yatim Biatu Para keluarga Yatim Biatu Yang telah Ikut membantu Mengurangi Masalah Bagi Ketanya Bapak malamnya Artinya Kehadiran Anak yatim Itu adalah Rahmat Bagi Ketanya Malamnya Tanpa Kehadiran Mereka Pekernyum Membalik Hedunan Biatawro Pada Malam Belum Baga Menyana Yatim Malam Belum Bawa Kepada Santun Malam Belum 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 Baga Menyanyi Karena Syarat Kalung Baga Han Lung Jak Mereka Getim Santun Berangkat Tawah Naja Ada Belanda Ya Tengah Baga Lai Ureng Nyo Kan Santun Biyaya Kureng Badung Dron 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 Kume Peng Jini Baga Gampong Kapi Papau Seolah Kada Bukan Uang Yang Kita Berikan Yang Perintahkan Rasulullah Tentang Masalah Anak Yatim Kepeng Rasulullah Perintahkan Getanyo Allah Perintahkan Getanyo Yang Hadir Dalam Dunia Yang Kadewasa Dampingi Kehidupan Mereka Makanya Dalam Hadis Nabi Nekun Mankafalal Yatima Orang Yang Menanggu Bukan Biaya Watege Gekun Kafil Bukan Biaya Artinya Lengkap Yang Jelas Siapa Saja Hamba Allah Umatku Kata Nabi Muhammad Kalian Yang Mau Mendampingi Kehidupan Para Yatim Artinya Berikan Yang Dapat Menenangkan Perasaan Mereka Maka Kalian Bersamaku Nanti Di syurga Hakazafil Jannah Begini Kita Dalam Syurga Nyanteng Pukul Pertimbangan Yatim Baka Nabi Muhammad Lahir Dalam Kadaan Yatim Menyember Bicara Dengan Masalah Yatim Payang Payang Tak Lebih Lebih Tidak Bicarakan Tentang Sifat Yatim Yang Napa Rasulah Ma'ah Berayu Makan Hal Untuk Malam Nyul Han Nabi Keput Teman Baka Cerita Tanyan Han Tak Baga Apa Tak Boleh Loh Assalamualaikum Loh Berhenti Bakan Iman Bia Bia Menar Si Untuk Malam Nyul Nyul Lagi Ma'ah Mungkin Karena Jiwa Tengah Han Aman Minta Pagah Ada Yang Takut Mertama Mububan Walaupun Itu Dibendahkan Untuk Kita Ceritakan Menyedi Mungkin Takpe 100 Menyelam Minit Nyo Yang Ada Di Benak Mereka Cuma Nama Yang Bisa Mereka Sebut Tapi Orang Yang Sudah Hilang Untuk Selama Lama Menyelam 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 Han Rumuh Mungkin Menyelam Tapi Menyelam Tengah Kiamat Menyelam Menyelam Tengah Kiamat Tengah Selama Lamanya Dia Tengah Punya Ayah Yang Han Tentuk Jiwa Yatim Wada Ikalan Anik Getanyo Yang Manteng Ya Ayah Tengah Tengah Nyo Yang Anak Tengah Jawab Laman Yatim Ayah Tengah Ayah Tengah 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 Malam Jagai Korani Buat Lom Lom Kalah Lung Lih Lih Dibuat Korani Yateng Pak Jinal Lai Yateng Pak Pintu Yateng Mak Lom Kaluh Buat Hana Kau Wayah Lom Loh Nyoh Putra Jawaban Nyoh 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 Jadi Orangnya Perasaan Yang Tengah Gada Di Saat Mereka Tidak Ada Yang Mendampingi Tidak Ada Yang Bisa Memberi Jawaban Yang Sempurna Yang Bisa Mereka Terima Dengan Akal Pikirannya Mereka Akan Menjadi Manusia Yang Depresi Mereka Kecewa Akhirnya Mereka Berbuat Kejahatan Makanya Allah Yang Mengkhianati Agama Itu Adalah Orang Yang Tak Mau Tahu Dengan Kehidupan Bahaya Tidak Turi Pengkhianat Dalam Islam Muhammad Yang Kkhianat Islam Muhammad Yang Orang Yang Tidak Manusia Yang Ipegah Islam Tapi Anak Iptim Iptim Sayang Dan Mereka Tidak Mau Tahu Dengan Kehidupan Para Fakir Miskin Meribay Rumuh Di Kuala Simpang Yang Rumuh Ganyan Tiri Karena Ganyan Gatir Nyo Tengah Mujud Nyo Iyat Tengah Hie Hore Gatir Tika Yang Nasi Krek Dikanyan Bulut Pada Kepaihan Kemal Malam Hore Kepel Ngure Gatir Nyo Nga Perasaan Nga Nga Tengah Nga Hana Hana Masalah Hana Tengah Hana 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 Nanti Nanti Pada Hari Kiamat Akulah Yang Akan Menanyakan Pada Kalian Semuanya Bagaimana Engkau Mendampingi Para Yatin Dan Apa Yang Engkau Lakukan Hania Hana Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial lombang negara kita ya, keadilan sosial dengan aturan tapi tahu pun saja ada datang yang hanya rumuh, hanya nyong, hanya ji hanya pulang, hanya pulit kalau tidak ada desa yang di plot peng desa khusus untuk anak yatim dan fakir miskin kalau ada desa yang upload ke paket peng negara karena dari negara, itu punah keadilan, punah karungan masyarakat lain itu yang saya buat saya tidak perlu jalan saya tidak perlu jalan, tidak perlu saya tidak perlu jalan saya tidak perlu jalan mungkin saya tidak perlu mencoba saya tidak perlu mencoba saya tidak perlu mencoba saya akan kerja tidak perlu mencoba dengan gaya hidup yang tidak perlu mencoba dengan itu Aku tanyakan pada kalian nanti Apa yang telah Engkau lakukan untuk anak yatim Dan bagaimana engkau mendampingi Kehidupan para fakir miskin Maka semoga ke depan Dari haba malamnya Lel malamnya Hanya ramai lah Hanya yatim dan penduduk Menyuduknya ramai Inang dan agam Dan nyuh nabi ke depan Karena hujir mungkin Karena li'i mungkin Tapi menyertama tim-tim InsyaAllah masalahnya selesai Dan nyuh amanah dari Allah Amanah dari Rasulullah Ini adalah bahagian Daripada memperingati maulid nabi Putra yang tak peringati Muhammad itu ingat Memperingati Peringat makna haji Putra yang tak peringat Peringat maulid nabi Ingat maulid nabi Putra teman yang boleh tak ingat Nabi anak yatim Nabi anak yatim Nabi anak yatim Nabi anak yatim Berita anak yatim dalam Al-Quran Bukan berita Sekedar berlalu Kan sekedar lewat Berita anak yatim dalam Al-Quran Allah berulang kali 20 kali lebih Allah menyebut Nabi anak yatim dan fakir miskin Dalam Al-Quran Berarti raya bahan yatim Raya bahan fakir miskin Maka dari sini Ke ketanyuan tamu layi Bajut-bajut Mani anak yatim yang Hana terdiri Anak yatim Hana pendidikan Ani orang kasih Hana pendidikan Hana pendidikan Hana perlindungan Jangan salahkan mereka Kalau mereka Berbuat kejahatan Kan galak Kejumun cua urinan Kan galak Keurinan Kebubur dosa Tapi Alasan pertama Karena terpaksa Akhirnya mereka Siap melakukan kejahatan Kenapa Berani Bahkan berani Al-Jahlu jasur Kata Rasulullah Orang yang tak paham Dengan agama Orang yang tak mencukupi Ilmu agama Al-Jahlu jasur Orang bodoh itu berani Hana ia ke Kedausah Apakah Karena memang jahir Hana gedepuan Yang dausah Gedepuan Yang dausah Tetapi Dowsah Yang hayat Tidak Baganya Apakah Karena persoalan Kehidupan Yang sangat Menyiksa Nyok ke nyok Yang tengah Tak pudit Pudit Lalu Dilung Jajah Orang malam Dilung Kita tengah Lumpak Sa Orang Orang Nyok Ketanya Yang masyapat Dengan malam Nyok Di dalam dayah Nyok Nagore-gore Getanya Nagore Miswari Dan Gure-gure Yang lain Jisah Alhamdulillah Orang Menyebut Umat Nabi Muhammad Tanyakan Pada malam hari ini Apa yang telah Saya lakukan Untuk Kepentingan Rasul Kita Apa yang telah Saya perbuat Untuk Kepentingan Agama Allah Apa yang telah Kita korbankan Untuk Menyelamatkan Agama Allah Nyok Benar Jawaban Seperti Ketanya Dengan Huruk Kiamat Segala Turuk Huruk Kiamat Langgob Bula Ketanya Kamu Muslim Beriman Nyok Terbukti Nyok Untuk 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 Menyambul Kelahiran Memperingati Hari lahirnya Baginda Muhammad S.A.W. Artinya Kita ingin Membicarakan Kembali Apa saja Yang terlahirkan Dengan sebab Lahirnya Baginda Muhammad Allah Mualid Mualid Nabi Memperingati Mualid Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Berarti Kita Yang hadir Malamnya Kita setuju Muhammad Itu telah Dilahirkan Yang ingin Kita Tanyakan Untuk Apa Dan Kenapa Allah Mengkehendaki Allah Memutuskan Untuk Mengangkat Nabi Akhir zaman Yang Allah Sendiri Menamakan Beliau Dengan nama Muhammad Ataupun Ahmad Padahal Ratusan Nabi Sudah Allah Tala Datangkan Ratusan Rasul Telah Allah Tala Datangkan Untuk Memperjelas Amar Ma'uf Nahimungkar Bashirah Wa Nadirah Ataupun Kaedah Kaedah Agama Ataupun Kaedah Syariah Dari Nabi Adam Sampai Nabi Musa Yang terjawab Yang terjatat Namanya Dalam Al-Quran Lebih Kurang Secara sahih 25 orang Tapi Kalau Seandainya Kita Perhatikan Lebih Depit Lebih 25 Rawah Yang Dalam Al-Quran Termasuk Musir Termasuk Dalkarni Termasuk Luqman Jumlah Maraja Zal-Karmen Nesebut Dalam Surat Al-Kahfi Al-Niyan Nathirud Yaitu Musir Musir Itu adalah Keterunan Bani Israel Daripada Keterunan Urn Yahudi Ini dalam Al-Quran Berkatalah Kaum Yahudi Musir Itu adalah Anak Laki-lakinya Allah Sesungguhnya Isa Itu Adalah Anak Laki-lakinya Allah Berarti Yahudi Naib Sebut Anak Allah Tidra Li Awak Nasrani Juga Mereka Mengispatkan Isa Itu Kepada Anaknya Allah Na'uzbillah Suma Na'uzbillah Nyant Inan Jahatan Relot Ka Menyata Tanyang Lagi Abun Pakan Allah Tala Niyak Pulahi Nabi Muhammad Adi Rodri Apa Hikmahnya Dibalik Daripada Kehadiran Dari Muhammad Kena Udunya Allah Menjawab Menyenyanda Dayangkan Nyanle Jawaban Di antara Jawaban Nyota Jizimah Jizimpa Padula Kak Di antara Jawaban Al-Quran Menjawab dalam Al-Quran Karena Kepi yang nai nanggera Mekah Awaknya hanya berpercaya Nabi Muhammad nyonya Rasul Tuhan Hantibnya kejawaban Beranlah ayat oleh Allah Wama arasallaka illa Rahmatan lil'alamin Halinkab Kata mahluk Wama arasallaka Illaka fatan Linnas Bashirah wa nadira Walakin aksaran Nasla ya'lamun Han alatan Han alatan kehan berdeh Nyan ayat yang kalihna Dalam Al-Quran Kibancara gertanya tidak percaya Memangna manusia yang hana dipercaya Memangna Bahkan hana dipercaya Allah juga memberi jawaban Alif Al-Quran Tidak perlu engkau ragukan Apa yang ada dalam Al-Quran Tidak ada Hal yang mesti engkau ragukan Tidak ada alasan Bagi kalian untuk meragukan Apa yang ada dalam Al-Quran Berarti Al-Quran adalah Jaminan kebenaran Al-Quran adalah Penyunjuk dalam kegelapan Empat kebetulan Al-Quran Dalam dunianya Bahkan Allah Ta'ala Kebetulan Al-Quran Ini dunia Karena dunia ini penuh Dengan kegelapan Dunia zulmun Dunia ini penuh Dengan kegelapan Artinya Seperti dunia ini Betul pun Nyo benguh Nalampu Nanyo Naje Tapi Nyo dunia ini Tetap sepert Ada tanduk Lampu Jangankan malam Naleh serik Tengah Jad uraw Poh dua belah Jad uraw Uraw melempah Tarik Tapi Dunia ini Tetap sepert Bagi uram sepert Dunia ini Tetap buta Bagi uram buta Sepert Sepert Bagi undangnya Hanatibulut Al-Mata Dunianya tetap Dengan sifat Yang tuli Karena dunia Tidak memiliki Apa-apa So Adayan So yang Merupah Adayan So yang Rasakan Dunia ini Penuh dengan kegelapan Walaupun mereka Tidak mengakui Adalah Orang Yang tak Menghadirkan Orang Yang belum bisa Menghadirkan Rasa takwa Di dalam hatinya Al-Quran Bertunjuk Al-Quran Adalah Kompas Kompas Kehidupan Mulai Dunia Sampai Dengan hari Pembalasan Jangan Engkau tinggalkan Al-Quran Kalau Kamu Ingin selamat Dalam pulau Idaman Sampai Dengan pulau Idaman Nyakni Syurga Kita sedang Berjalan Dalam dunia Ini baru pertama Langkah pertama Dunia Langkah kedua Kumpuran Langkah ketiga Adalah Alam Barzah Ude dalam dunia Cuma tiga langkah Baik Tapi Menyegung Paman Leureng Yang Arif Kita Hanya Memiliki Tiga langkah Siapapun Kamu Kalau Kamu Manusia Adapun Makhluk Tuhan Yang Dinamakan Dengan Jen Kalian Hanya Memiliki Tiga Langkah Langkah Pertama Dari Alam Rahim Menuju Dalam Alam Dunia Langkah Kedua Dari Dunia Menuju Dalam Alam Barzah Langkah Ketiga Kamu Akan Berada Di Akhirat Hanya Ketiga Lengkah Kalau Menyek 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 Dunia Memang Permainan Dalam Dunia Ini Ada Perlombaan Dunia Ini Permainan Tapi Usahakan Kita Jangan Dipermainkan Oleh Dunia Tanya Pengatur Tanya Pelatih Kenapa Kita Ikut Dilatih Dunia Ini Adalah Permainan Kata Allah Allah Ta'ala Hadirkan Kita Ke Dunia Tugas Kita Untuk Mempermainkan Dunia Semoga Dunia Ini Menjadi Sebagai Sabda Rasulullah Ad Dunia Masratul Akhirat Jadikan Duniamu Sebagai Modal Untuk Akhirat Dunia Yang Kali Tanya Rumpa Lepas Nyo Ina Nilai Guru Kiamat Lirineng Yang Suami Adakah Suami Suami Ayah Adakah Itu Modal Untuk Akhirat Ataupun Suami Itu Akan Menghancurkan Akhirat Kita Punya Isri Adakah Isri Itu Akan Menampingi Sampai Dua Kiamat Menjadi Modal Akhirat Keluarga Lain Sebagainya Jangan Kalian Tertipu Dengan Anak Isri Dan Hartamu Sehingga Engkau Melupakan Dagu Bek Sampai Gata Dihalau Dihalat Jangan Engkau Hancurkan Impian Memasuk Dalam Syurga Karena Engkau Membela Keluarga Membela Pangkat Dan Jabatan Kalau Kalian Memangsakan Kehendak Sehingga Kalian Melupakan Aturanku Persiapkan Dirimu Berada Dalam Nereka Kahan Tertif Nyo Habak Ruan E Na Faedah Habanyu Malam E Tapatih Le Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa Jangan lupakan 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 ke akhirat jarang luar kibancara gak tinggal ke akhirat, yak berjarang luar menyena teurung pegang akhirat tanya hona galak, tak denger tak denger na, tak yak berna awal tegur pegang li tunggu, kita faham disang kita mengikuti majlis talib kita faham apa yang dibicarakan tapi saya kepada hati ilmu itu tak sampai kenapa kita mau hadir dalam majlis ilmu, tetapi hati kita tidak mau tahu dengan apa yang telah kita pelajari kalau kita bertanya kenapa berarti antara hati dan telinga ada hijab yang sangat besar ada penghalang apa itu penghalang? dosa alilmu nurullah layah di ilaman asi, ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah artinya ilmu itu akan berfaedah tidak akan pernah berfaedah ilaman asi bagi orang yang selalu berbuat maksiat apapun ilmu yang dibicarakan urungnya cakap lagi ini, tidak akan berfaedah fedak yang bagi orang mudah yang tetap bagi orang mudah dimana kita bagi orang mudah dan tidak akan berfaedah dan tidak akan bersama sepertinya bagi orang mudah untuk bagi orang mudah yang hebat Nantukan meriwa-riwang Bagaimana dosa-dosa Nantukan Mereka menanyakan dosa Manteng tinggai Bagaimana iblis diriwa-riwang Manteng nama kanan Lagi saya katapikiru Tuluh manteng takubah di dalam Sebab nampak ini Lagi lak-lak ijabah bangki Bangki kalih taba Bekas bangki manteng tinggai Lagi lak-laknya riwang Manteng bangki katana Pajan lak-lak Ataupun Apa kena binatang yang Hari wang li atatanahnya Kali itu hujan lagi berkelam Kali itu hujan lagi bunuh rau Kaji puplung abay-abay li hujan Ya tengah bangga Hana li lalai Bagaimana Menan ni Lagi nampak ni Maka Nyo malam nyo Nanti ingat maulid Nabi Muhammad S.A.W Artinya kita ingin mengingat Kembali apa saja yang terlahirkan Dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad Lahi Nabi Muhammad Innama bu'istu mu'aliman Kenapa engkau diutuskan ke dunia Wahai Muhammad Nabi menjawab Innama bu'istu mu'aliman Aku diutuskan untuk mengajari kalian Apa yang engkau ajari Wahai Muhammad Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak Aku mengajari kalian Tentang akhlak dan perilaku kehidupan Ada hakmu dengan Allah Ada hakmu Sesama insan Ada hakmu Dengan makhluk-makhluk Tuhan Yang ada di dunia Mandunah Wa ma'arsallaka Ilah rahmatanil alamin Untuk apa engkau dihadirkan ke dunia Wahai Muhammad Rasulullah menjawab Allah memberi jawaban Kepadaku Kalau kalian bertanya demikian Wa ma'arsallaka Ilah rahmatanil alamin Aku dihadirkan ke dunia Adalah untuk menjamin Tersampaikannya Rahmat Allah Kepada semua insan Kepada semua makhluk Yang ada dalam dunia Sebenarnya Riziki Kita ingin menunggu Kalian tujuh Bila Allah ta'ala Mandun makhluk Nah Riziki Kalau kita tanya Udansi Tanya ma Tanya ayah Sufah Gara-gara Hanak usahka Kan Nengkabangai Menyepit Tamida Peng uroh malam Tayak kubah Tarhimpan Peng babeng Hantar pabih Hantar jah wajih Hantar maserka Alasan Kenapa engkau tidak mau berimfa Padahal Al-Quran Memerintahkan Wa anfiku Alamah razaqnaku Minkabli ayatia Ahadakumun maut Nyanyi pegah Nabi Yang penting Allah Berimfa Apa yang telah Aku berikan Kepadamu Adanya Himpaklah Sebahagian hartamu Pajian berimfa Ayat Allah Minkabli ayatia Ahadakumun maut Sebelum kematian Datang menjemput dirimu Sebelum kematian Datang menjemput dirimu Sebelum kematian Sebelum kematian Sebelum kematian Yang tinggal dalam dunia Hayatim juga Kemahkiyah Tinggal Ayah dan bunda Yang telah meninggal Mereka selalu Bercita-cita Ingin kembali Ke dunia Yang mengatakan Itu siapa Al-Quran Ehnya Manya Manya Nata tanya Laganya Kahabat Alam Kuna tanya Mbak Long Kulung Al-Quran Mui Iman Tanya Mana Manya Beriman Tak terima Manya Tanya Mui Iman Tapi Dau Sala Nyanyakan Watay Naga Jawa Bila Udah Ngan Al-Quran Tanya Apakah Nyod Duk Nau Kamaj Udah Nyaman Dau Paga Hayat Al-Quran Tanya Kabran Muttalat 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 Allah Nampak Manusia Yang telah Meninggal Manusia Yang telah Hilang Nyawanya Yang telah Sampai Kepada Alam Mereka Semua Bercita-cita Meminta Perlindungan Permohonan Allah Kalau Seandainya Engkau Menempuhkan Kematikanku Walaupun Sedetik Saja Ya Allah Kenapa Tidak Ya Allah Kenapa Mesti Hari Ini Aku Ini Meninggal Kenapa Mesti Hari Ini Ya Allah Engkau Menghadirkan Sang Pencabut Nyawa Berhadapan Deganku Kenapa Tidak Besok Besok Ya Allah Ataupun Tempuhkan Ya Allah Walaupun Sesa Untuk Apa Alhamdulillah Tidak Aku ingin Bersedekah Ya Allah Itulah Tak Lek Ya Allah Aku Kepingin Hidup Bahagia Ingin Hidup Mulia Di Anam Barta Kadulah Nanteng Menjawab Allah Tengah Walai Akhir Allah Namsan Iza Aja Aja Luhah Wallahu Kabir Bima Ta Malun Bet Am Lumpol Kat 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 Kenapa Aku Sia Siakan Kesempatan Yang diberikan Nampak Ya La Kat 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 dari hayat ini, aku menyesal kenapa aku hadir ke dunia padahal aku tidak berimadah kenalan Qur'an yang terjebak dengan fitnah dunia mereka nanti pada hari kiamat akan saling bermusuhan ya laidani alamkah sangat celaka adaku kenapa engkau itu menjadi temanku laku gemperumuh gemedawa tinggal urah kiamat tinggal urah kiamat kan salahlung ya Allah salah puluh muhlung kata je kata salahlung kata salahlung kata salahlung kata salahlung ya Allah kata salahlung kenapa engkau menjadi sahabatku di dunia kalau engkau bukan sahabatku mungkin kehidupanku tidak begini kata salahlung maka sebelum itu hadir ingat sebelum masalahnya ingat Allah ta'ala kata salahlung kata salahlung Allah ta'ala kata salahlung Allah ta'ala Allah ta'ala tempat mereka memang ini ajal yang perlu kita pertanyakan siap tidak ada kata mati itu bertanda orang yang tidak siap berhadapan dengan kematian orang itu berarti bertanda masih banyak dosa tapi bagi ujung yang sudah bertobat mereka selalu berdoa sama Allah ya Allah matikan aku dalam tawabat yang benar orang yang hadir dalam ilmu adalah orang itulah yang bertobat kalau kita bertanya bagaimana cara bertobat yang benar tawabat yang benar mesti didasari dengan ilmu agama ada orang mengatakan saya bertobat tapi dia tidak mau hadir dalam majlis ilmu itu bohong diantara salah satu dosa besar adalah dosa tidak belajar ilmu tidak belajar ilmu tidak belajar ilmu dalam istilah hari ini ilmu yang tertahu orang yang tidak belajar ilmu dosa besar kata Rasulullah makin lama kita tidak belajar makin lama kita berada dalam dosa jangankan kita berkekalan dengan dosa besar sekali saja tidak sekali saja melakukan dosa besar makin ulang agama yang kabalik yang kena ane yang kena penikah nah lah kau nah ya kena penikah ane langcang ban dia berkata aku mati malam dengan wali yang pangkir tunggu imu baiknya tekan enak menyambil tekan baiknya pada lelung kalau aku berkah yang baiknya yang berkah dengan orang kiamat kalau kita benar sayang terhadap sayang terhadap anak yang telah lama kita berusaha membesarkan dia menjadi orang yang baik menjadi manusia yang hebat tapi itu terakhir detik-detik terakhir kita campakkan dia dalam mereka putera yang boleh tak dulu nampakkah lintun ini yang baik menyedron ayah anak anak-anak darah anak-anak darah anak-anak darah anak-anak darah anak-anak darah SMA yang baik ini mengalasankan anak-anak yang baik tak usah lah ya orang yang tim yang baik hukum orang yang baik pasal orang pasal anggih dan kewali ini kawali ini menyebit nampak sadra anak-anak darah dan kewali ini khanut Hebat Yang ketika kita berkata, kita harus menjawab Kita tidak menjawab, kita tidak menjawab Kita tidak menjawab, kita tidak menjawab Kita tidak menjawab, kita tidak menjawab Kita mengorbankan perasaan Tetapi Malamnya sedang mencoba Nabi pernah berkata Saya ingin mengamalkan dan sedang mencoba Tidak sempurna imanmu Kalau masih ada yang lain selain diriku Dalam hatimu Kalau engkau masih mencintai Yang selain daripada adaku Maka imanmu tak sempurna Sahabat bertanya, mana yang lain itu Ya Rasulullah Kalau kamu terlalu sayang Terhadap nyawamu Sehingga engkau melupakan diriku Gatah naiman kebanyakan Nabi Yang dipahami Nabi sempurna Pusayang ke Nabi Pusayang kenyawamu Sayang kenyawamu Ya kematik Tak yakubah Nabi dalam perang Tak yakubah Nabi dalam kesakitan Sebenarnya kamu beriman untuk siapa Hanya tu orang terbagi Orang nyawa juga tak pegah Menuh tak pegah Tengah orang kiamat Kekubah Nabi Siapapun yang meninggalkan Soal timah waktu Kalian tidak ada urusannya Dengan ku pada hari kiamat Nabi kekubah hubungan Ngurang nyawa Tengah pegah-pegah Nata kanduri mulut Malam nyong Tengah pegah-pegah Nata juk serkah Beno kan nyeti Beok tengah Tengah serkah kan nyeti Menyihkan Nata semayang Hansib syarat Menemukan capangan Nabi kira Kemudian Menantai Mujiman Menye lebih sayang Kedraw Lebih sayang Lebih sayang Lebih sayang kepada keluarga Sehingga kita Berani Membiarkan Rasulullah Dalam kesusahan Tengah cerah Nabi susah Nabi kawafud Hai Nabi susah Nabi susah Wata gengin agama Tidak-tidak Pura-pura Bagaimana Kepada agama Cibuka sejarah Sirah Nabawi Apa yang Rasulullah Rasakan Bisa memperjuangkan Islam Dari awal mula Rasulullah Datang ke dunia Hidupnya Dalam keadaan nyeti Lahir udhunya Ayah netat Umu Nabi Nampun Langlumum Langlumum Nabi Siti Aminah Meninggal Baru dua jam Kedepat kubu Ayah Rasulullah Dua jam Kemudian Sakit Aminah Tiba-tiba Tengah Dalam perjalanan Siti Aminah Dalam keadaan Bicam Sakit Hidup Subuh Panas tingkat tinggi Ubat Hana Dalam urodari Dalam gurun sahara Yang ada Cuma Rasulullah Bertiga Muhammad Kecil Beserta Ibundanya Siti Aminah Umul Aiman Yang mendampingi Dalam perjalanan Tengah Tengah Baru dua jam Dari kuburan Ayah Baru Ketepat Kuburan Ayah Neklik Nabi Hanun Piyuh Piyuh Semangat Rasulullah Karna Nabi Mantang Bidhan Wartai Ketanya Empat Ayah Lung Muna Gepuluh Mah Batyajirat Lima Geklik Nabi Wira Ayah Gekli Atau Kuburan Nekjok 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 Olin Nekjok 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 Ayah Ayah Berang Jauh Piyuh Terima kasih 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 Terima kasih